Ya saat ini saya berada di Laut Mati dan ini adalah laut dengan kadar garam tertinggi di dunia Nah yang jadi pertanyaannya sekarang adalah ada apa dengan garam? Yang pertama garam fungsinya untuk mencegah pembusukan lalu apa yang terjadi jika garam ketemu dengan garam? Nah garam ketemu dengan garam hasilnya akan menjadi pahit ketika ada luka maka akan membuat perih di tubuh atau di badan atau di kulit Nah sedangkan Yesus Tuhan berkata kamu adalah garam dunia dan jika garam menjadi tawar dengan apa ia akan di asinkan? Nah artinya apa? Bahwa jangan sampai kehidupan kita terlihat rajin ibadah, terlihat rajin pelayanan, terlihat rajin berdoa tetapi tidak menghasilkan buah yang baik pelayanan jalan terus, selingkuh jalan terus Nah sehingga